Untuk melakukan sosialisasi pengawasan pelaksanaan Pilkada, Bawaslu Ogan Komering Ilir gandeng media guna pengawasan partisipatif. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir mendapatkan apresiasi dari berbagai organisasi media atas langkahnya melibatkan media dalam sosialisasi partisipatif menjelang pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Langkah ini dinilai bisa meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Ketua Bawaslu Ogan Komering Ilir Romy Maradona menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai organisasi media di Ogan Komering Ilir dalam integritasnya mendukung kinerja Bawaslu Ogan Komering Ilir, terutama dalam pengawasan secara partisipatif dalam setiap tahapan pemilu dan pemilu kada di Ogan Komering Ilir. Ketua Bawaslu Ogan Komering Ilir dari yang sekarang saat ini dilakukan oleh kawan-kawan Bantarli. Ya kami tadi Bawaslu melakukan pengawasan melekat terkait pencoblitan ini, artinya ya kawan-kawan BKD yang jauh ini mereka juga juga di lapangan di mana... Romy menambahkan melalui kolaborasi antar media dan Bawaslu Ogan Komering Ilir, diharapkan mampu menciptakan komunikasi dua arah yang lebih dinamis dengan masyarakat dalam menyebar informasi yang mengedukasi. Lopan Wijaya, Paltv.